Hai kriacomedi channel hai 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 Hei sahabat kriacomedi kali ini kita sharing bagaimana cara update Erapod versi terbaru dan bagaimana cara buka Erapod kita bisa buka Erapod dengan browser apapun disini saya contohkan saya menggunakan Google Chrome jika belum bisa cara membukanya mungkin bisa lihat tutorial kami sebelum tentang cara buka Erapod dengan browser apa saja Oke langsung saja kita buka Erapodnya Nah setelah masuk aplikasi Erapod kita masukkan username nya setelah masuk seperti ini waktu awal kita di semester genap tahun 2020 ini kita ada pembaruan tersedia ini bisa kita proses disini atau bisa melalui cek pembaruan Oke karena sudah muncul di sini saya lanjutkan sejak boleh dari sini ya kita proses saja pembaruan ini pembaruan tersedia di cek pembaruan disini sama cek pembaruan baru-baruan tersedia maka kita bisa proses pembaruan yang sebelumnya saya menggunakan Erapod versi 506 disini saya akan menjadi yang baru lebih baru kita cek ya untuk cek pembaruan menggunakan ini kita harus menggunakan internet jadi koneksinya usahakan nextnya stabil Oke disini tertulis sukses kalau sudah sukses kita muat ulang aplikasi atau dari logikasi nah kalau sini sudah terus jadi pembaruan belum tersedia dan sebelah bawah disini Erapod sudah versi 507 berarti proses pembaruan ini sudah selesai dan berhasil cukup mudah kan sahabat bagaimana langkah selanjutnya setelah pembaruan di semester ini kita bisa di dalam Erapod supaya terkoreksi dengan dapod kita bisa sinkronisasi contohnya di sini ini masih kosong-kosong-kosong-kosong kita sinkronisasi ambil data dari dapod kita kita ulang ada sedikit error kayaknya coba kita gunakan kadang-kadang masalah cashnya coba kita gunakan ini ya kita masukkan sinkronisasi kita lihat bentar versinya sudah versi 507 dari database 4.1 kita ambil dari data dapodik nah setelah masuk ke sini jadi disini kita lihat banyak yang perlu sinkron ulang kalau kita bisa sinkron satu persatu seperti ini ya diklik dari sini ini bisa sinkron kemudian disini bisa sinkron ulang seperti ini tapi jika semuanya anda semua akan sinkron ini kita bisa menggunakan sinkron yang proses sinkronisasi dari atas jadi kita lihat prosesnya seperti ini nah proses sinkronisasi data selesai coba kita membuat ulang disini sudah lengkap 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 disini ada kekurangan sedikit coba yang ini berarti kita bisa perlu sinkron ulang usahakan yang disini kita lengkapkan tapi kalau data kosong sini biarkan sesingkat ya disini masih proses sedikit nah ini sudah berubah jadi lengkap lengkap sekarang yang mana yang masih kurang kita lengkapin misalnya mata pelajaran kurikulum kita sinkron ulang kita lihat prosesnya berada di atas sini jika sudah selesai kita klik ok kita tunggu warna orangnya yang berjalan selesai kita lihat nah di bawah sini juga sudah lengkap tinggal satu lagi kita sinkronkan oke kita sinkronkan ulang sekalian kita lihat prosesnya masih belum selesai karena data yang terakhir ini agak banyak kita lihat di sini ada 91.000 data dari 96.000 data jadi kita masih kurang agak banyak data ya kita lihat prosesnya ini yang biasanya cukup agak lama di bagian kulit kulit bagian bawah selamat menikmati selamat menikmati ini kita lihat ada perjalanannya memproses sinkronisasi data referensi nah ini ada 41.186 ini prosesnya masih dalam waktu seribu jadi kita tunggu prosesnya cukup agak lama dikit selamat menikmati 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 nah yang di atas ini sudah selesai kita lihat putih yang bawah sudah lengkap jadi proses sinkronisasi aeropod untuk semester genap 2020 ini sudah selesai semoga bermanfaat itulah caranya jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe dan like video-video yang ada terima kasih telah berkunjung semoga bermanfaat